Hari Tanu Sang Pimpinan Tertinggi Stasiun Televisi RCTI dan MNC TV mengaku kecewa dengan sikap Lesti dan Rizky Bilar yang secara terang-terangan mendukung Capres Nomor Urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Padahal, seperti yang diketahui, Hari Tanu, selain menjadi orang nomor 1 di dua stasiun televisi tersebut, diri ini juga merupakan Ketua Umum Partai Perindo yang merupakan pendukung Capres Nomor Ketiga, yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Oleh sebab itu, dukungan yang diberikan Lesti Kejora dan Rizky Bilar kepada Capres Prabowo Subianto membuat Hari Tanu kecewa. Padahal, stasiun televisi RCTI dan MNC TV telah memberikan kontribusi begitu istimewa kepada mereka untuk berkiprah di dunia entertainment tanah air. Sebelumnya, Lesti Kejora dan aktor Rizky Bilar kembali mencuri perhatian. Kali ini lantaran kedua orang tua Abang L ikut berpartisipasi dalam pengantaran bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina bersama Kemenhan RI, Prabowo Subianto. Selain Lesti dan Bilar juga ada sederet artis lainnya yang ikut berkontribusi yaitu Rafi Ahmad, Nagita Slavina, Atta Halilintar, Aurel Hermansyah, Happy Asmara dan banyak lagi. Ini bukan pertama kalinya Republik Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk Palestina. Para artis juga selalu berpartisipasi dalam kegiatan kemanusiaan ini. Bantuan dikirimkan dengan kapal rumah sakit RI yang mengangkut kurang lebih 236 ton berisi berbagai macam kebutuhan. Tampak, Lesti Kejora dan Rizky Bilar berbaur dengan para artis serta Prabowo Subianto. Para artis yang hadir kompak mengenakan kostum berwarna putih. Mereka mengelilingi Prabowo Subianto yang berdiri di tengah-tengah kerumunan. Sebelumnya, Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Alshun mengaku bangga terhadap rakyat Indonesia atas kontribusi bantuan kemanusiaannya bagi warga jalur Gaza. Ia juga meyakini rakyat Indonesia akan selalu bersama rakyat Palestina menghadapi penjajahan Israel. Presiden Jokowi Dodo melepas bantuan tahap pertama berupa makanan, obat-obatan, peralatan medis, penjernih air minum tanpa listrik, hingga selimut untuk warga Palestina yang menjadi korban perang di Gaza. Total bantuan berbobot 51,5 ton yang diangkut menggunakan tiga pesawat menuju Mesir. Sedangkan bantuan gelombang kedua diagendakan dikirim tiga hingga empat pekan ke depan. Dukungan Moril juga diberikan terhadap rakyat Palestina. Aliansi rakyat Indonesia bila Palestina bakal menggelar demonstrasi di Monas. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatio Purnomo Chondro memperkirakan 3.000 orang akan memenuhi kawasan tersebut. Masih kami dalami jumlah pendemo kalau kemarin itu sekitar 2.000 hingga 3.000 pada demo minggu lalu. Mungkin kurang lebih hampir sama ujar Susatio di Mapolda Metro Jaya, Sabtu. Dia tak memerinci jumlah personel yang digerahkan ke lokasi. Kami masih berkoordinasi dengan pihak Polda Metro Jaya, termasuk juga dengan pengalihan arus. Kami akan situasional besok seperti apa kegiatannya, ucap Susatio.